Jika Xiao Chen hanya terbang dengan mengikuti peta, dia mungkin tidak akan pernah meninggalkan Provinsi Dongming. Langit terlalu berbeda dengan daratan, tidak mungkin untuk menafigasi langit menggunakan peta yang dirancang untuk penggunaan di darat. Stasiun rilei penerbangan Provinsi Dongming adalah sebuah alun-alun besar. Ada berbagai macam spirit beast terbang besar yang sedang beristirahat di alun-alun. Xiao Chen langsung menuju loket tiket dan menghabiskan seribu tail emas untuk membeli tiket termahal. Tiket seperti itu akan memungkinkan dia mengendarai spirit beast sendirian, dia tidak perlu bergaul dengan orang lain. Tidak hanya nyaman tetapi juga jauh lebih cepat. Xiao Chen memegang tiketnya dan berjalan langsung ke platform batu di alun-alun. Ada tiga elang emas besar yang bertumpu pada platform batu. Elang emas adalah binatang roh terbang peringkat lima. Di antara spirit beast peringkat lima, itu adalah yang memiliki kecepatan tercepat. Itu adalah batas kemampuan manusia untuk menjinakkannya. Rumornya adalah beastaming abode milik negara tang besar mampu menjinakkan binatang roh terbang peringkat tujuh. Namun, tidak ada yang tahu seberapa benar rumor ini. Xiao Chen menyerahkan tiketnya dan menuju ke peron batu. Ada seorang penjinak duduk di salah satu elang emas. Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya dan segera berjalan mendekat. Penjinak itu mengenakan jubah abu-abu panjang dengan tudung menutupi kepalanya, sehingga seseorang tidak bisa melihat sosok atau penampilan wajahnya. Setelah Xiao Chen duduk, elang emas berteriak keras dan melebarkan sayapnya. Ada hembusan angin kencang, dan angin itu naik dari tanah. Tak lama kemudian, elang emas mencapai ketinggian seribu meter. Tiba-tiba, penjinak melepas tudungnya dan berbalik untuk melihat Xiao Chen. Orang itu tersenyum tipis dan berkata, Saudara Xiao, sudah lama sekali. Ketika Xiao Chen melihat siapa orang itu, dia sangat terkejut, dia hampir jatuh dari elang emas. Tidak mungkin dia menyangka akan bertemu orang ini di sini. Dia juga tidak bisa membayangkan orang ini bisa mengenalinya. Feng Feixue, mengapa kamu di sini? Bagaimana kamu mengenaliku? Xiao Chen berseru dengan sangat terkejut. Dia tidak menyangka skenario seperti itu akan terjadi. Feng Feixue membuang tudung di tangannya. Dia tersenyum tipis, dan wajahnya yang anggun tampak mekar seperti bunga. Dia berkata, Saya datang untuk mengirimmu pergi. Tidak peduli bagaimana penampilanmu, aku akan bisa mengenalimu. Setelah keterkejutan Xiao Chen meredah, dia perlahan memulihkan ketenangannya. Dia mengungkapkan senyuman santai dan tidak bisa menahan perasaan gembira di hatinya. Dia bertanya, Apakah sepupu Yulan dan yang lainnya bersekolah di sekolah Heavenly Kin? Feng Feixue mengubah postur tubuhnya, dia sekarang sepenuhnya menghadap Xiao Chen dan sedikit lebih dekat. Dia mengungkapkan senyuman nakal dan berkata, Mereka sudah tiba. Semuanya harus berjalan lancar bagi mereka. Dia memintaku untuk memberitahumu agar berhati-hati. Dia akan datang mencarimu dalam empat tahun. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tercengang. Sepupu Yunlan akan menemukanku dalam empat tahun. Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, Apakah aku terlalu tidak berperasaan dengan pergi seperti itu? Meskipun Xiao Chen cukup lamban dalam hal-hal yang melibatkan hubungan romantis, Dia dapat dengan jelas merasakan perasaan sepupu Yulan terhadapnya melebihi perasaan hubungan romantis biasa. Namun, di dalam hatinya, dia tidak pernah menganggap klan Xiao sebagai tujuan akhirnya. Karena dia sudah lama memutuskan untuk meninggalkan klan Xiao, Dia tidak ingin meninggalkan kekhawatiran atau koneksi apapun. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Saat itu, ketika dia pergi, dia terlihat sangat percaya diri dan tenang. Namun, bagaimana dia bisa dengan mudah melupakan orang-orang yang ditemuinya dan hal-hal yang terjadi? Manusia bukanlah tumbuhan, tidak ada seorang pun yang benar-benar tanpa emosi. Apakah memang ada orang yang tidak memahami emosi? Apakah benar-benar ada orang yang benar-benar menikmati kesendirian, Menjadi musuh dunia, membunuh segala sesuatu yang menghalangi jalannya? Feng Fei Xue mengulurkan tangannya yang seperti bunga bakung, Ada surat rekomendasi di dalamnya. Dia berkata, ujian setahun sekali untuk pavilion Sabat Surgawi seharusnya sudah berakhir. Jika Anda ingin menjadi murid batin, Anda harus mulai dari menjadi murid luar dan naik pangkat selangkah demi selangkah. Ini adalah proses yang sangat memakan waktu. Surat rekomendasi ini seharusnya dapat membantu Anda. Xiao Chen tidak menerimanya. Sebaliknya, dia menatap langsung ke mata Feng Fei Xue, seolah dia bisa melihat melalui pikirannya. Setelah beberapa saat, dia bergumam, Feng Fei Xue, saya yakin sudah waktunya Anda memberi saya penjelasan. Bagaimana hubunganmu dengan klan Xiao Ku? Mengapa kamu begitu peduli padaku? Pertama kali Xiao Chen bertemu Feng Fei Xue di Regretful Iron, dia menjualnya Azur Dragon Medicine Cauldron dengan harga yang sangat murah. Beberapa kali mereka bertemu setelah itu, Feng Fei Xue selalu menyatakan niat baik. Xiao Chen tidak percaya ada seseorang yang akan bersikap baik kepada seseorang tanpa alasan sama sekali kecuali orang itu adalah kerabatnya. Bahkan di antara kerabat, hanya orang tua yang akan bersikap baik tanpa syarat kepada anak-anaknya. Ketika Feng Fei Xue mendengar ini, dia tercengang. Lalu dia tersenyum dan berkata, Apakah ini penting? Jika Anda benar-benar ingin mengetahuinya, Anda selalu bisa pergi ke ibu kota kekaisaran, kamu akan menemukan jawabannya di sana. Xiao Chen merasa curiga, Mengapa saya harus pergi ke ibu kota kekaisaran? Bisakah kamu tidak memberitahuku sekarang? Feng Fei Xue tersenyum dengan bijaksana, dikatakan bahwa ekspresi lisan tidak dapat dijadikan bukti. Karena tidak ada bukti, jika saya dengan santai mengarang alasannya, Anda tidak akan dapat menemukan kekurangannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan kepadamu jika kamu tidak pergi ke ibu kota kekaisaran. Akan lebih tepat jika orang yang terlibat menjelaskannya sendiri kepada Anda. Xiao Chen mengerutkan kening dan dengan hati-hati mempertimbangkan apa yang dimaksud Feng Fei Xue dengan perkataannya. Semuanya terhubung dengan cara yang tak terhitung jumlahnya, seperti jaring laba-laba, tidak ada cara baginya untuk mendapatkan petunjuk apapun. Xiao Chen tidak dapat memahami kata-kata Feng Fei Xue. Mengapa saya harus pergi ke ibu kota kekaisaran? Apakah ada seseorang yang harus kutemui di sana? Feng Fei Xue menyorongkan surat rekomendasi di tangannya ke tangan Xiao Chen. Dia berkata, terlepas dari apa yang Anda pikirkan, anggaplah seolah-olah saya membayar kembali rasa terima kasih atau membayar hutang. Klan Feng tidak akan pernah memaksamu melakukan apapun. Bahkan jika tidak ada tempat bagimu di dunia ini, pintu Klan Feng akan selalu terbuka untukmu. Sejauh ini aku akan mengirimkanmu. Meskipun aku sangat ingin ikut bersamamu, aku benar-benar tidak bisa pergi ke Provinsi Xie. Selamat tinggal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, elang emas secara otomatis akan membawamu ke sana. Feng Fei Xue tersenyum dan meninggalkan tawa merdu. Dia melompat dari elang emas, dan bunga teratai merah menyala muncul di bawah kakinya, membawanya saat dia meluncur ke kejauhan. Xiao Chen melihat surat rekomendasi di tangannya, lalu dia melihat ke arah Feng Fei Xue di kejauhan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dia masih menjadi misteri. Namun, senang mendengar kabar tentang sepupu Yulan. Saat elang emas terus terbang, Xiao Chen merasa bosan. Dia mengeluarkan bel tembaga kecil dan indah yang dia beli sebelumnya. Dia sibuk berlatih mantra perubah bentuk dan melupakannya. Sambil memegang bel di tangannya, Xiao Chen mengetuknya dengan lembut. Lonceng tembaga mengeluarkan dering merdu. Itu membuat orang merasa nyaman ketika mendengarnya, tapi tidak ada yang aneh dengan itu. Xiao Chen yakin ini adalah harta karun rahasia. Sayangnya, formasi dan tao yang terkandung di dalamnya semuanya rusak. Ruang di dalam harta karun rahasia benar-benar kacau, indera spiritual Xiao Chen tidak bisa masuk. Terakhir kali dia memeriksanya dengan santai, dia terluka, mengakibatkan Xiao Chen tidak berani mencoba lagi. Karena sens spiritualnya tidak bisa masuk, dia tidak bisa memastikan tingkat kerusakan pada formasi tersebut. Karena itu, dia tidak tahu cara memperbaikinya. Lonceng tembaga ini seharusnya menjadi harta rahasia yang sangat kuat. Sangat disayangkan dia mengalami situasi seperti itu. Tiba-tiba, ada hembusan angin dingin yang kencang. Angin dingin seketika berubah menjadi badai yang mengerikan. Secara tidak jelas seseorang dapat melihat sosok naga putih di dalamnya. Suara yang keluar darinya seperti banyak orang yang berteriak. Pu Chi, Xiao Chen, yang sedang memikirkan tentang bel tembaga, tidak menyadarinya. Pada saat dia bereaksi, angin kencang telah melingkari dirinya dan menariknya menjauh dari elang emas. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen tercengang. Angin ini sangat kencang. Xiao Chen tidak dapat mengedarkan esensinya saat dia berada di atas angin. Dia berjuang tanpa hasil di udara, terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan. Terkadang tubuhnya terlempar tinggi ke udara, di lain waktu, ia akan terlempar ke bawah dengan kecepatan tinggi. Sepertinya dia sedang menaiki roller coaster, mengubah arah secara tiba-tiba tanpa ada cara untuk melawan. Angin dingin yang menusuk-menusuk tubuhnya seperti pisau, itu sangat menyakitkan. Xiao Chen berteriak keras, tetapi di bawah kekuatan alam, tidak ada cara untuk melawan. Di tengah angin dingin, tubuh Xiao Chen yang terus bergerak melihat sepasang mata yang dingin. Kebencian yang tak terbatas memenuhi mata, itu menjadi angin dingin dan mengalir ke dalam pikirannya. Ketika elang emas melihat apa yang sedang terjadi, ia berteriak dan berputar-putar. Dia menuju hembusan angin, ingin menangkap Xiao Chen. Namun, elang emas belum terlalu mengenal Xiao Chen. Tubuh besar elang emas menerobos angin dan menabrak Xiao Chen dengan kekuatan besar. Situasi pusing Xiao Chen diperparah oleh tabrakan ini. Dia terlempar keluar dari angin dan jatuh, seperti layang-layang dengan tali putus, karena dia tidak dapat mengedarkan esensinya. Brengsek! Saya benar-benar bertemu dengan badai naga putih. Akankah aku mati karena terjatuh? Xiao Chen panik dan ingin melepaskan kapal perang perak itu menggunakan sens spiritualnya. Namun, angin dingin yang aneh telah menembus pikiran Xiao Chen. Ketika Xiao Chen mencoba menggunakan sens spiritualnya, dia bisa merasakan sakit di pikirannya. Itu seperti jarum yang menusuk otaknya, itu sangat menyakitkan, mengakibatkan dia tidak bisa berkonsentrasi. Yang disebut badai naga putih adalah badai yang terjadi jauh di langit, di wilayah udara antara Provinsi Dongming dan Provinsi Xie. Masih menjadi misteri bagaimana badai itu terbentuk. Menurut legenda, seekor naga putih tewas dalam pertempuran pada era kuno di sini. Setelah mati, arwahnya tetap hidup dan berkeliaran di langit di area ini. Badai tersebut juga konon dibentuk oleh naga putih. Karena orang-orang pernah melihat naga putih besar di tengah badai, mereka menyebutnya badai naga putih. Sepanjang perjalanan, Xiao Chen pernah mendengar tentang legenda badai naga putih. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Meskipun badai naga putih memiliki kekuatan yang mengerikan, badai itu belum muncul selama beberapa dekade. Dia tidak menyangka peruntungannya akan seburuk itu. Xiao Chen kemudian memperhatikan sungai jernih mengalir di tanah. Hal ini mengakibatkan wajah awalnya yang putus asa berubah menjadi wajah gembira. Namun, rasa sakit di kepalanya menjadi semakin kuat. Esensi yang tak terbatas dan tak terbatas tersangkut di dadanya. Kebencian ini sepertinya berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Itu seperti batu besar yang beratnya, ribuan kilogram, menekannya, membuatnya merasa tidak bisa bernapas. Terdengar suara, putong, yang keras. Xiao Chen jatuh dari ketinggian ribuan meter ke sungai. Meskipun dia jatuh ke air yang lembut, dia jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, mengakibatkan Xiao Chen menderita kerusakan. Meskipun tubuh Xiao Chen sangat marah, organ dalamnya bergejolak. Dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Tubuh Xiao Chen perlahan tenggelam ke dalam sungai dan mulai mengalir bersama sungai. Azure Dragon menyukai air, saat Xiao Chen tidak sadarkan diri, otomatis membantu Xiao Chen bernapas. Xiao Chen tidak akan tenggelam di air. Hal ini berlanjut selama tiga hari. Kebencian di benak Xiao Chen tidak hilang. Alasan dia belum bangun adalah akibat dari kebencian yang terus-menerus mengganggu kesadarannya. Akhirnya, Xiao Chen mengalir ke hilir menuju genangan air sebelum dia berhenti bergerak. Di kolam air dingin, ada ki dingin khusus. Saat Xiao Chen terbaring di bawah air, ki dingin masuk melalui kulitnya dan menyusup ke tubuh Xiao Chen. Ki dingin ini berbeda dari yang dimiliki badai naga putih, itu tidak terlalu tirani, dan malah membuat orang menjadi tenang. Di bawah nutrisi ki dingin ini, Xiao Chen perlahan membuka matanya. Namun, kebencian di benaknya belum hilang. Itu menyiksanya terus-menerus, menyebabkan dia kesakitan yang luar biasa, akibatnya Xiao Chen tidak bisa bergerak. Xiao Chen merasa dia menjadi gila. Ada banyak sekali suara gemuruh di benaknya, rasanya seperti naga putih sedang mengaum di telinganya. Tidak mungkin untuk disingkirkan. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri saat dia perlahan mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Ia berharap bisa meredakan perasaan aneh ini. Setelah beberapa waktu, esens di tubuhnya mulai beredar perlahan. Pikiran Xiao Chen segera terasa lebih baik, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Pu Chi, saat Xiao Chen hendak bersantai, rasa sakit di pikirannya tiba-tiba berlipat ganda. Itu sangat menyakitkan, dia ingin berteriak. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa saat berada di bawah air. Esensi di tubuhnya segera lepas kendali. Esens mulai beredar secara acak, beberapa dari esens bahkan lepas kendali sepenuhnya dan melawan arus. Ungkapan mengerikan muncul di benak Xiao Chen, penyimpangan Qi yang mengamuk. Bagi setiap kultifator, penyimpangan Qi berserking adalah sebuah bencana mutlak, itu adalah ungkapan yang akan membuat seseorang menjadi pucat hanya dengan menyebutkannya. Jika solusi yang sesuai tidak ditemukan, paling banter, kultifator akan menderita luka serius, namun skenario terburuknya adalah kematian. Dengan kultifasi Xiao Chen saat ini, penyimpangan berserkingki seharusnya menjadi sesuatu yang tidak boleh dia hubungi. Dia hanya seorang master bela diri kelas unggul, banyak meridian di tubuhnya yang belum terbuka. Rute yang bisa diambil esens saat beredar terbatas. Itu tidak sesuai dengan kondisi terjadinya penyimpangan berserkingki. Biasanya, itu hanya mungkin terjadi setelah seseorang mencapai alam martial saint, karena mereka telah membuka setidaknya setengah meridian di tubuh mereka. Namun, karena kebencian yang sangat aneh di benaknya, esensinya mengamuk, mengalir secara terbalik dan menolak kendali. Ini jelas merupakan tanda-tanda awal penyimpangan berserkingki. Xiao Chen sangat cemas, tapi dia tidak bisa fokus karena rasa sakit di pikirannya. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap esens yang mengamuk di tubuhnya. Puh, puh, tepat pada saat ini, sesosok tubuh melompat ke dalam air dari atas. Xiao Chen mampu melihat sosok buram melalui air yang berkabut. Itu adalah tubuh telanjang yang luar biasa berenang di permukaan air. Xiao Chen, yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu, langsung tertarik dengan hal itu. Dia segera bisa fokus. Setelah dia bisa fokus, dia mengamuk esens di tubuhnya mulai tenang. Hal yang mengejutkan adalah ketika mantra ilahi guntur ungu beredar lagi, rasa sakit di pikirannya mulai hilang perlahan. Guyuran Ada percikan air saat gadis di permukaan air menutup matanya dan berenang ke bawah dengan santai. Xiao Chen terkejut, gadis itu sedang berenang ke arahnya. Saat jarak semakin dekat, pemandangan menjadi lebih jelas. Tubuh telanjang indah gadis itu tampak jelas di depan matanya. Xiao Chen mau tidak mau menunjukkan reaksi di area tertentu. Hah! Gadis itu tiba-tiba membuka matanya. Xiao Chen dan gadis itu hampir bertatap muka. Keduanya saling memandang, keduanya sangat terkejut. Dunia terdiam saat itu, hanya menyisakan detak jantung mereka. Keduanya saling memandang tanpa melakukan gerakan apapun. Tiba-tiba, gadis itu bereaksi dan tersipu malu. Cincin tata ruang di tangan cincinnya bersinar, dan pedang tipis selebar dua jari muncul. Ada ki panas yang dipancarkannya, air sungai segera mulai mendidih, gelembung yang tak terhitung jumlahnya mulai naik ke atas. Ledakan, air di sekitarnya sepertinya tidak mampu menahan gerakannya. Bilah pedang itu mengiris air dengan cepat menuju leher Xiao Chen. Xiao Chen terkejut. Dibawah ancaman kematian, tubuhnya yang sebelumnya tidak bergerak tiba-tiba menghindar ke samping. Bilahnya menciptakan gelombang kejut di dalam air dan menghantam lumpur di dasar, menciptakan percikan besar. Gadis itu seperti ikan di air, dia langsung menyusul Xiao Chen dan mengirim pedang lain menyerang ke arahnya. Setelah memulihkan gerakan tubuhnya, Xiao Chen segera mengeksekusi azure dragon cloud soaring art. Dia melonjak keluar dari air seperti naga banjir. Xiao Chen menarik nafas dalam-dalam, menyambut udara segar. Putong, gadis itu juga melompat keluar dari air, menciptakan gelombang besar. Gelombang itu seperti pedang-pedang saat menghantam Xiao Chen. Xiao Chen tidak berani melanjutkannya. Dia mendorong permukaan air dan mendarat di tepi sungai. Gadis itu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil pakaian di tepi sungai dan segera memakainya. Ketika dia mendarat, dia berpakaian pantas, menutupi seluruh bagian penting tubuhnya. Ketika ombak menghantam air, dan permukaannya menjadi tenang, Xiao Chen akhirnya melihat seperti apa rupa gadis itu. Rambut hitam panjang yang basah tergerai di belakang punggungnya, dia mengenakan gaun merah menyala. Dua gundukan besar berdiri dengan gagah di dadanya, menghiasi sosok indahnya. Dia semurni batu giyok, dagingnya tidak mengandung lemak. Seperti bunga yang baru muncul dari air, ia tidak ternoda. Ini adalah seorang gadis dengan tubuh iblis dan wajah malaikat. Namun, gadis ini saat ini sedang marah dan wajahnya memerah. Matanya tampak seperti akan menyemburkan api. Bibirnya bergetar saat mulut mungilnya mengeluarkan suara merdu, bajingan cabul sialan. Beraninya kamu mengintip wanita ini sambil mandi. Pedang di tangannya sedikit bergetar dan mengeluarkan teriakan merdu. Seolah-olah ia merasakan kemarahan pemiliknya. Itu bergetar terus-menerus, menciptakan gema yang tak terhitung jumlahnya di udara. Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Xiao Chen sangat heran. Gadis ini sebenarnya seperti Ao Jiao. Tingkat pemahamannya tentang senjata telah mencapai tingkat mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Ini adalah level yang dicari oleh banyak martial king. Namun, situasi saat ini tidak membuat Xiao Chen tercengang. Ini karena gadis itu sudah menghunus pedangnya dan melompat melintasi air, tiba tepat di hadapannya. Ada cahaya cemerlang di pedangnya. Ini adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh martial grandmaster ke atas. Menanamkan pedang dengan esens dan mengubahnya menjadi cahaya pedang. Menggambar pedang, Xiao Chen dengan cepat menghunus pedangnya. Lunar shadow sabre miliknya berbenturan dengan cahaya pedang gadis itu, mengakibatkan ledakan. Kekuatan besar yang dibawa oleh cahaya pedang menghempaskan Xiao Chen kembali. Xiao Chen sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan kekuatan melawan grandmaster bela diri. Selanjutnya, dia menggunakan drawing de sabre. Hah, Xiao Chen mengeksekusi azure dragon cloud soaring art, dan dia berhenti di udara dengan cara yang aneh. Kemudian dia mengubah sudutnya dan menghilang. Bisa dikatakan gadis ini telah menyelamatkan nyawa Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tidak dapat menjelaskannya padanya sekarang. Gadis itu sedang marah dan dia pasti tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Sepertinya dia harus membawa nama, bajingan cabul, untuk sementara dan menjelaskannya nanti. Ledakan, tepat ketika Xiao Chen mengira dia akan bisa melarikan diri dari gadis itu menggunakan azure dragon cloud soaring art, dia menemukan gadis itu muncul tepat di belakangnya seperti hantu. Dia menggunakan cahaya pedang yang mengerikan untuk menebasnya lagi. Meskipun Xiao Chen heran, dia tidak panik. Dia mengeksekusi azure dragon cloud soaring art secara ekstrim. Tubuhnya melayang ke udara, zigzag ke kiri dan ke kanan, seperti azure dragon yang melonjak. Ledakan, 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 ledakan. Namun, gadis itu seperti lem, dia menempel erat pada Xiao Chen, mengirimkan lampu pedang yang mengerikan terus-menerus. Dia memukul Xiao Chen beberapa kali. Bajingan cabul sialan, jika kamu punya nyali, diamlah dan lawan aku. Kalau kamu laki-laki, berhentilah berlari, umpat gadis itu sambil mengejar. Saat lampu pedang mendarat di tanah, mereka menciptakan serangkaian ngarai kecil. Ketika seseorang melihatnya dengan cermat, dia akan menemukan bahwa mereka tampaknya mengandung dao tertentu di dalamnya. Xiao Chen melakukan perjalanan beberapa ratus meter, tetapi dia masih tidak bisa kehilangan gadis itu. Tiba-tiba, dia memikirkan tentang salah satu dari enam formula rahasia dari Battle Saga Origins, formula karakter lengket. Tidak peduli seberapa cepat lawannya, selama seseorang menggunakan formula karakter lengket, mereka akan mampu mengejarnya. Itu adalah teknik gerakan paling ajaib di dunia. Xiao Chen tidak bisa menahan rasa herannya. Jika memang benar demikian, maka selama Azure Dragon Cloud Soaring Art miliknya tidak mencapai kesempurnaan yang luar biasa, dia tidak akan bisa melepaskannya. Ini tidak akan berhasil, dia akan menyusulku cepat atau lambat, pikir Xiao Chen dalam hati dengan cemas. Xiao Chen menghindari cahaya pedang lainnya dan memikirkan sebuah ide. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap gadis itu. Dia berkata, Tatap mataku. Gadis itu tiba-tiba berhenti, jelas dia terpana dengan tindakan tiba-tiba Xiao Chen. Hu, tiba-tiba, nyala api ungu keluar dari mata kanannya. Titik, setelah beberapa saat terkejut, gadis itu mengirimkan cahaya pedang ke api ungu. Terjadi ledakan keras, menciptakan gelombang kejut yang melonjak. Gadis itu terpaksa mundur. Ketika gelombang kejut menghilang, Xiao Chen menggunakan lightning evasion dan muncul kembali ratusan meter jauhnya. Dia memanggil kapal perang perak dan melayang ke langit. Gadis itu memikirkan tindakan Xiao Chen sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dirinya sendiri. Dia memintamu untuk melihat, dan kamu melihat. Kamu seharusnya membunuhnya dengan serangan, kenapa berbicara begitu banyak omong kosong dengannya. Aku telah sangat menyinggung perasaanmu hari ini. Aku akan membalas rasa terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku di masa depan. Selain itu, aku bukan bajingan cabul. Tolong jangan salah paham, suara Xiao Chen terdengar dari nada tinggi, di atas. Gadis itu menginjak tanah dengan keras, wajahnya benar-benar merah. Dia melihat Xiao Chen yang pergi dan mengutuk, kamu masih mengatakan kamu bukan bajingan cabul. Bahkan perahumu berwarna perak, yang aku butuhkan hanyalah satu pandangan untuk mengetahui itu bukanlah sesuatu yang baik. Catatan TL, saya tidak terlalu yakin dengan implikasi perahu perak, dugaan saya perak terdengar seperti kejahatan dalam bahasa Cina. Nyonya muda, apa yang salah? Apa kamu baik-baik saja? Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, dua wanita Marsial Sein bergegas mendekat. Gadis itu melihat ke arah kiri Xiao Chen dan berkata, saya baik-baik saja, aku baru saja bertemu dengan seorang bajingan. Xiao Chen menaiki kapal perang perak dan terbang tinggi di langit. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan gadis itu, jika tidak, dia akan mengecat kapal perang perak itu dengan warna lain. Tidak lama kemudian, Xiao Chen melihat jalan besar, dan dia berhenti. Sekarang banyak orang tahu Xiao Chen memiliki kapal perang perak, yang terbaik adalah tidak menggunakannya kecuali dia diperlukan. Saya tidak tahu di mana ini. Apakah saya sudah sampai di Provinsi Xie? Xiao Chen berkata pada dirinya sendiri setelah dia mendarat di tanah. Dia melihat tidak ada seorang pun di jalan. Xiao Chen memperhatikan permukaan jalan dengan hati-hati, ada jejak kaki dan bekas roda baru di tanah. Artinya orang sering menggunakan jalan ini. Hanya saja tidak ada seorang pun di sana sekarang. Ia memeriksa dengan cermat kondisi tubuhnya dan tidak menemukan masalah besar. Kemudian dia memutuskan untuk terus berjalan ke depan. Pengalaman sebelumnya menimbulkan ketakutan besar di hatinya, dia tidak berani gegabuh. Sayangnya, dia mengalami badai naga putih yang tidak muncul selama beberapa dekade. Xiao Chen tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Kebencian yang memuncak dan rasa sakit yang menusuk tulang yang dialaminya membuatnya merasa bahwa ini mungkin bukan suatu kebetulan. Naga putih, naga azure, apakah mereka berhubungan? Xiao Chen dipenuhi keraguan saat berpikir. Dia masih belum sepenuhnya memahami azure dragon di tubuhnya, dia tidak tahu kemampuan apa yang dimilikinya. Melihat tidak ada orang di sekitar, Xiao Chen berhenti. Azure dragon di tubuhnya perlahan keluar dari dantiannya sambil berpikir. Itu bergerak di sepanjang meridian dan keluar dari telapak tangan Xiao Chen. Kemanapun ia lewat, Xiao Chen bisa merasakan energi yang mengerikan. Di bawah kendali Xiao Chen, suara, hu, keluar dan melingkari pergelangan tangannya. Setelah seorang kultifator menjadi master bela diri, mereka akan mampu membuat roh bela diri meninggalkan tubuh. Dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang tak terbayangkan dalam pertarungan. Namun, setelah roh bela diri meninggalkan tubuh dan terluka, ada kemungkinan kultifator tersebut menjadi lumpuh. Kecuali jika mereka putus asa dan terpojok, tidak ada kultifator yang akan melepaskan roh bela diri mereka. Tidak sampai mereka menjadi martial king. Pada saat itu, roh bela diri akan dipupuk hingga menjadi abadi. Bahkan jika ia dihancurkan di luar tubuh, ia akan mampu beregenerasi di dalam tubuh. Xiao Chen memandangi Azure Dragon kecil yang melingkari pergelangan tangannya. Dia berpikir lama tapi tidak mengerti apapun. Selain memberiku energi dan menjadi sedikit lebih kuat dari roh bela diri lainnya, aku tidak melihat apa bedanya kamu dengan roh bela diri lainnya, meskipun kamu adalah binatang suci kuno. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mengingat kembali pikirannya. Dia menarik Azure Dragon ke dalam tubuhnya dan berhenti memikirkan masalahnya. Semuanya akan baik-baik saja ketika saatnya tiba. Warisan Azure Dragon telah rusak selama ribuan tahun. Mustahil baginya untuk memahami segalanya. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Xiao Chen terus berjalan ke depan, dan setelah satu jam, dia akhirnya bertemu seseorang. Dia segera menanyakan di mana dia berada, dan apakah dia sudah sampai di Provinsi Xie. Orang itu berpakaian putih dan membawa pedang. Tidak ada setitik debu pun di tubuhnya. Dia bahkan tidak menoleh saat menjawab, Provinsi Xie, Prefektur Yueluo, Kabupaten Yunyang, Ibu Kota. Xiao Chen tidak merasa terganggu dengan sikap orang ini. Dia mengingat kembali peta yang dia lihat sebelumnya di benaknya. Paviliun Pedang Surgawi terletak di Prefektur Yueluo. Letaknya tidak terlalu jauh dari kota Yunyang. Kalaupun dia berjalan, itu hanya membutuhkan waktu dua minggu. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya untuk melihat-lihat. Akhirnya, pada batas indera spiritualnya, dia melihat sebuah kota yang megah. Ada dua kata, Yunyang, yang besar dan tebal di gerbang kota, mereka tampak sangat kuno. Xiao Chen menarik rasa spiritualnya dan mendorong kakinya dari tanah. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan menciptakan awan debu. Dia berlari ke depan, dengan cepat menyusul orang yang dia ajak bicara sebelumnya dalam sekejap sebelum menyusulnya dan menendang awan debu yang besar. Tidak menyangka dia menjadi ahli, kata orang berpakaian putih acuh tak acuh sambil melihat ke arah perjalanan Xiao Chen. Orang ini tidak melakukan gerakan apapun, debu yang hinggap di bajunya otomatis terlepas. Dia perlahan berjalan ke depan, keluar dari awan debu yang memenuhi udara, pakaian putihnya tetap bersih, tanpa setitik debu pun. Xiao Chen merasakan tatapan yang kuat melewatinya sebelum menghilang dengan cepat. Ketika dia menoleh, dia tidak menemukan apapun. Dia hanya melihat awan debu yang ditinggalkannya saat dia berlari ke depan. Kota Yunyang sudah berada dalam visinya. Xiao Chen melambat dan berjalan perlahan. Sesampainya di gerbang kota, ia menemukan banyak remaja putri memenuhi bagian depan gerbang kota. Mereka semua berdiri di sana, mengobrol satu sama lain. Pemandangan yang luar biasa. Apakah ini kebiasaan kota Yunyang? Xiao Chen bertanya dengan bingung. Dengan banyaknya gadis di sini, mungkin saja semua gadis muda di kota Yunyang ada di sini. Ketika sekelompok gadis melihat sosok Xiao Chen, mereka awalnya dipenuhi dengan kegembiraan dan berlari. Ketika mereka melihat penampilan Xiao Chen dengan jelas, mereka semua akan kecewa, mengutuk saat mereka pergi. Xiao Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika penjaga melihat situasinya, dia tersenyum, jangan marah. Gadis-gadis telah menunggu di sini sepanjang pagi. Tidak heran suasana hati mereka sedang buruk. Xiao Chen membayar biaya masuk dan merasa lucu ketika mendengarnya. Ini sangat mirip dengan penggemar wanita di kehidupan sebelumnya. Dia juga tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di dunia ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya karena penasaran, siapakah yang memiliki daya tarik yang luar biasa, hingga mampu membuat semua gadis muda di kota Yunyang datang ke sini untuk menunggunya. Penjaga itu memandang Xiao Chen dengan kaget. Dia berkata, kamu tidak mengetahui hal ini. Hari ini adalah hari pertarungan tahunan Mu Cheng Sui dan Leng Liu Su. Gadis-gadis ini di sini untuk menemui Mu Cheng Sui. Ini bukan pertama kalinya Xiao Chen mendengar nama ini. Ketika dia mendengar nama ini lagi, dia tidak bisa tidak tertarik. Dia mulai menanyakan informasi lebih lanjut dari penjaga. Penjaga kota itu sangat cerewet. Ketika dia melihat Xiao Chen meminta informasi lebih lanjut, dia mulai menceritakan semuanya. Mu Cheng Sui berasal dari Istana Roh Malam di Provinsi Nanling. Dia adalah penerus Istana Roh Malam. Bersama Ji Chang Kong, mereka dikenal sebagai bintang kembar Nanling. Mereka berdua memiliki bakat yang sangat bagus dan menjadi terkenal ketika mereka masih muda. Pada saat dia berusia 12 tahun, dia tidak ada bandingannya dalam generasi ini. Selain Ji Chang Kong, dia tidak punya lawan. Tahun itu, mereka berdua meninggalkan Provinsi Nanling dan mulai menantang semua pakar muda di seluruh dunia. Ji Chang Kong pergi ke ibu kota Kekaisaran, dan Mu Cheng Sui pergi ke Provinsi Xie dan Provinsi Dongming. Dalam generasi yang sama, keduanya praktis tak tertandingi. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawan mereka. Namun, mereka berdua masing-masing kalah dari seorang wanita. Ji Chang Kong kalah dari Putri Ying Yue, Mu Cheng Sui kalah dari Leng Liu Suu dari Heavenly Sabre Pavilion, yang juga dikenal sebagai Little Heavenly Sabre. Satu tahun kemudian, Mu Cheng Sui datang lagi ke Provinsi Nanling untuk berduel dengan Leng Liu Suu. Keduanya bertukar lebih dari seribu gerakan dan berakhir imbang. Mereka kemudian membuat rencana untuk berduel lagi pada tahun berikutnya. Begitu saja, itu menjadi tradisi. Setiap tahun, Mu Cheng Sui datang ke kota Yunyang untuk berduel dengan Leng Liu Suu sepanjang tahun ini. Selain memiliki bakat luar biasa, Mu Cheng Sui juga sangat tampan. Setelah datang ke kota Yunyang beberapa kali, semua gadis muda di kota itu mengenalnya. Xiao Chen tersenyum tipis dan berterima kasih kepada penjaga itu sebelum berjalan ke kota Yunyang. Terlepas dari dunianya, semua gadis muda tampaknya memiliki kualitas dalam mengejar idola mereka. Leng Liu Suu, mungkinkah itu dia? Sosok cantik muncul di benak Xiao Chen. Setelah beberapa saat, semakin dia memikirkannya, semakin dia berpikir kemungkinan besar memang demikian. Dia tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang datang. Tujuannya datang ke sini adalah pavilion Sabre Surgawi. Pada akhirnya, sebelum dia memasukinya, dia telah menyinggung putri bungsu tercinta dari master pavilion. Mu Cheng Sui ada di sini. Saat Xiao Chen berjalan, terdengar suara kegembiraan datang dari belakangnya. Xiao Chen berbalik dan melihat seorang pria berpakaian putih memegang pedang. Dia dikelilingi oleh gadis-gadis. Dia memperlihatkan senyuman tipis dan lembut saat dia menangani mereka satu per satu. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan heran. Mu Cheng Sui ini sebenarnya adalah orang yang dia tanyakan arahnya. Dia tidak bisa menahan senyum tipis, dunia ini benar-benar aneh. Setelah Xiao Chen berbicara, dia berbalik. Saat itu juga, Xiao Chen merasakan tatapan kuat mengamatinya lagi, kali ini tidak disembunyikan. Pandangan itu datang dari Mu Cheng Sui. Xiao Chen menolak untuk berbalik. Dia menanyakan lokasi pavilion liusang kota Yunyang dan segera pergi. Mu Cheng Sui, yang dikelilingi oleh gadis-gadis, menyaksikan Xiao Chen pergi. Sudut mulutnya melengkung untuk memperlihatkan senyuman aneh dan samar. Ada cermin tembaga ungu mengambang di kehampaan tak terbatas di mata kirinya. Cahaya yang dipancarkan cermin tembaga seolah-olah mampu melihat kebenaran segala sesuatu di dunia. Tidak ada yang memperhatikan apapun ketika cermin tembaga melintas di matanya. Setelah bertanya-tanya, Xiao Chen mengetahui bahwa pavilion liusang memang memiliki cabang di kota Yunyang. Xiao Chen mengeluarkan kartu VIP berlian yang diberikan si gendut kepadanya sebelum dia pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, lemak ini memang tidak menyombongkan diri. Dimanapun itu, akan ada pavilion liusang. Pavilion liusang di kota Yunyang sama persis dengan yang ada di kota Air Putih. Bisnisnya juga berkembang pesat, struktur dasarnya juga hampir sama. Xiao Chen melewati lantai pertama dan menuju ke lantai dua. Ada sekelompok penggarap sedang mendiskusikan duel yang akan berlangsung hari ini. Tahun lalu, keduanya bertarung imbang. Itu adalah ketiga kalinya mereka bermain imbang. Pada akhirnya, Mu Cheng Sui kalah sekali sebelumnya. Dia tidak mampu mengalahkan ahli terbaik di Provinsi Sihikami. Belum tentu demikian. Beberapa kali sebelumnya, Leng Liusu memiliki keunggulan senjata. Kali ini, ku dengar Mu Cheng Sui telah menyelesaikan uji coba surgawi di Istana Roh Malam dan mendapatkan senjata suci yang rusak. Saya tahu tentang ini. Itu adalah pedang suci yang dikenal sebagai kecantikan di bawah bulan. Selama periode ini, Mu Cheng Sui telah menguji pedangnya dan membunuh seorang martial saint secara pribadi. Dari segi tampilan, beauty under the moon sebanding dengan burning soul karya Leng Liusu. Keduanya adalah senjata suci yang tidak lengkap. Sekarang menjadi lebih menarik. Di lantai dua, ada beberapa petani yang sangat berpengetahuan. Ketika Xiao Chen mendengar apa yang mereka katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk mendengarkan. Beri jalan. Beri jalan. Tuan muda klan Yan kita akan datang. Kenapa kamu masih tidak menyerah? Tepat pada saat ini, Yan Qian Yun memimpin sekelompok pelayan menaiki tangga dengan cepat. Orang-orang di sekitar dengan cepat pindah ke samping. Melihat Yan Qian Yun, alis Xiao Chen berkedut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Xiao Chen teringat legenda tertentu tentang si gendut. Dia melihat area selangkangannya dan tidak bisa menahan senyum. Xiao Chen tidak ingin mencari masalah. Ketika Yan Qian Yun muncul, dia pindah ke samping untuk membiarkannya lewat. Yan Qian Yun memimpin sekelompok orang dan berjalan melewatinya. Dia melirik Xiao Chen dengan tergesa-gesa dan berjalan pergi. Setelah dua langkah, dia berbalik. Kenapa aku merasa kamu familiar? Apakah kita pernah bertemu? Yan Qian Yun bertanya dengan hati-hati sambil menatap mata Xiao Chen. Xiao Chen tidak khawatir. Selain mengubah penampilannya, mantra perubah bentuk juga bisa mengubah aura dan suaranya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, mungkin kita pernah bertemu satu sama lain di tengah kerumunan sebelumnya. Tidak ada yang aneh dengan menjadi akrab. Yan Qian Yun tersenyum tipis. Dia berpikir sejenak dan berkata, mungkin, mungkin hanya wajah di tengah keramaian, atau bisa jadi saya salah mengenali orang. Selamat tinggal. Ledakan. Yan Qian Yun yang berbalik tiba-tiba berbalik dan menendang dada Xiao Chen. Mulut Xiao Chen melengkung membentuk senyuman dingin dan tidak melawan, dia menarik perutnya sedikit. Bang, Yan Qian Yun memberikan banyak kekuatan di balik tendangan ini dan menjatuhkan Xiao Chen ke belakang. Namun, karena Xiao Chen telah melakukan persiapan sebelumnya, dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Yan Qian Yun sedikit mengernyit, seolah dia menemukan sesuatu yang aneh. Setelah beberapa waktu, dia melemparkan uang kertas dan berkata, saya minta maaf, saya yakin saya mengenali orang yang salah. Setelah Yan Qian Yun dan kelompoknya pergi, lantai dua kembali ramai. Seorang kultifator yang baik hati membantu Xiao Chen berdiri dan berkata, adik, kamu baik-baik saja. Xiao Chen mengambil uang kertas itu dan tersenyum tipis, saya baik-baik saja. Meskipun dipukul tanpa alasan, masih cukup bagus untuk mengambil uang kertas seribu perak. Di lantai tiga, di depan jendela tersembunyi, Yan Qian Yun memperhatikan saat Xiao Chen bangun. Dia berkata, dengan penuh keraguan, mungkinkah saya salah lihat. Namun, aku yakin dengan mata itu. Dia mengamati untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Dia menggelengkan kepalanya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Dia berbicara kepada orang di sampingnya, ada yang tidak beres dengan orang itu tadi. Kalian ikuti dia dan periksa. Saya masih punya urusan dengan Tuan Muda Leng. Xiao Chen telah mengamati Yan Qian Yun dengan indera spiritualnya. Pada saat ini, dia menarik indera spiritualnya. Dia hanya bisa menghela nafas. Sepertinya trauma mental yang diderita orang ini terlalu berat baginya. Dia sudah banyak mengubah penampilannya, namun dia masih bisa mengenalinya. Tidak lama kemudian, para penggarap di lantai dua semuanya pergi. Xiao Chen tahu duel Leng Liu Su dan Mu Cheng Sui akan dimulai. Ini adalah sesuatu yang diantisipasi orang-orang ini selama satu tahun, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak pergi. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Dia tidak ingin menyaksikan duel di antara mereka. Mu Cheng Sui memberinya perasaan yang sangat berbahaya, perasaan yang hanya dia rasakan dari Cu Chaoyun. Adapun Leng Liu Sui, tidak perlu membicarakannya. Setelah menghabiskan makanannya, Xiao Chen dengan santai melihat ke lantai tiga, dia mengungkapkan senyum mengejek. Dia memanggil pelayan untuk membayar tagihan dan pergi. Di lantai tiga, para pengikut Yan Qianyun memperhatikan Xiao Chen dengan cermat. Saat pelayan sedang menagih pembayaran, dia kebetulan memblokir sosok Xiao Chen. Ketika dia menerima pembayaran, membereskan meja, dan pergi, beberapa orang yang menonton menemukan Xiao Chen hilang. Di mana dia, ke mana dia pergi, saya melihatnya dengan jelas di sana sebelumnya. Bagaimana dia bisa menghilang setelah pelayan pergi? Melihat Xiao Chen menghilang tepat di depan mereka, mereka panik dan bergegas turun. Salah satu dari mereka meraih pakaian pelayan dan berteriak, di mana dia? Kemana perginya orang tadi? Pelayan itu memutar matanya dan memandangnya dengan jijik. Dia berkata, Tentu saja, dia pergi setelah makan dan membayar. Saya bertanya bagaimana dia pergi. Pelayan itu melepaskan tangannya dan berkata, Dalam suasana hati yang buruk, saya hanya akan mengatakannya sekali, dia berjalan dengan kakinya. Berhentilah mengganggu ku, terima kasih. Sikap pelayan itu membuatnya cemas. Dia ingin segera bergerak, tetapi orang-orang di sekitarnya menghentikannya. Mereka menjelaskan latar belakang paviliun Liu Sang kepadanya. Beberapa dari mereka mencari-cari, tetapi mereka tidak dapat menemukan Xiao Chen. Mereka yakin Xiao Chen telah meninggalkan paviliun Liu Sang. Mereka memikirkan instruksi Yan Qianyun dan segera turun. Menggunakan mantra perubah bentuk, Xiao Chen menyusut dan bersembunyi di bawah meja. Melihat keempat pria itu pergi, dia segera keluar. Tulangnya retak saat ia memulihkan tinggi normalnya. Dia memperluas indera spiritualnya dan menemukan Yan Qianyun dan seorang pria berpakaian hitam duduk di lantai 5. Pria berpakaian hitam itu tampak sangat kuat. Auranya jauh lebih kuat dari Yan Qianyun, seperti pedang berharga yang terhunus dari sarungnya. Xiao Chen tidak berani mendekatinya dengan sens spiritualnya. Berpikir sejenak, Xiao Chen langsung menuju lantai 4. Dia menunjukkan kartu VIP yang diberikan si gendut padanya. Tidak ada yang menghalangi jalannya. Xiao Chen terkejut karena lantai 3 dan 4 tidak ada orang. Tampaknya duel antara Leng Liu Su dan Mu Cheng Sui sangat menarik. Xiao Chen tiba di tangga antara lantai 4 dan 5 dan memeriksanya dengan cermat. Itu hanya area menuju lantai 4. Dia mengeluarkan dua jimat peringkat tiga dari dalam cincin semesta dan meletakkannya sebelum mengolesinya dengan air liur binatang roh. Air liur jenis ini sangat lengket. Sekali menempel pada sesuatu, tidak akan mudah lepas. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen menemukan kamar pribadi di lantai 4 dan duduk. Saudara Leng, apakah berita kali ini dapat dipercaya? Apakah hanya ada dua Marsial Sein dengan Leng Liu Su? Yan Qianyun bertanya pada orang diseberangnya dengan ekspresi muram. Xiao Chen mengerutkan kening, apa yang dia coba lakukan? Apakah Yan Qianyun mencoba melakukan sesuatu pada Leng Liu Su? Sambil berpikir, dia memfokuskan rasa spiritualnya. Pria berpakaian hitam yang duduk di seberangnya memiliki ekspresi serius dan tegas saat dia menjawab, Saya, Leng Tianyu, telah mempersiapkan bertahun-tahun hanya untuk hari ini. Apakah menurut Anda akan ada kesalahan? Yan Qianyun tertawa datar, masalah ini sangat penting, tentu saja aku harus memastikannya. Namun, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Saya hanya bertanggung jawab mengirim orang untuk memikat kedua orang suci bela diri. Anda bertanggung jawab atas sisanya. Tidak ada ekspresi di wajah Leng Tianyu saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, yang harus kamu lakukan hanyalah memancing mereka pergi. Anda tidak perlu memikirkan hal lain. Adapun keuntungan yang kamu peroleh setelah selesai, aku sudah memberitahu ayahmu tentang itu. Setelah mereka berdua terus mengobrol lama, seekor merpati pos mendarat di tangan Leng Tianyu. Dia mengambil catatan di kakinya dan tersenyum setelah beberapa saat, ini seri lagi. Haha, saya mulai mencurigai motivasi Mu Cheng Sui. Saudara Yan, ayo pergi. Sudah saatnya kita mengambil tindakan. Mereka berdua bangkit dan menuju ke bawah. Begitu mereka turun, mereka menginjak jimat. Jimat yang menempel sangat ringan, mereka tidak merasakan apa-apa sama sekali. Melihat mereka berdua pergi, Xiao Chen tersenyum tipis dan bangkit perlahan. Dia mengubah sens spiritualnya menjadi seutas benang dan mengikatnya di sekitar mereka. Haruskah aku mencoba memanfaatkan situasi ini? Xiao Chen merenung sambil mempertimbangkan situasinya. Orang ini jelas adalah seseorang dari pavilion sabat surgawi. Pertarungan di depannya kemungkinan besar adalah pertarungan untuk menjadi penerus pavilion sabat surgawi. Di negara-negara kuat dimanapun, akan ada banyak orang berbakat yang mencoba untuk menonjol dan mengambil alih. Xiao Chen tidak menganggap ini aneh. Bahkan jika dia melihat situasi seperti itu, dia tidak akan ambil pusing. Namun, jika Leng Liu Su adalah gadis siang hari, tidak ada gunanya dia tidak membantu. Akhirnya, Xiao Chen mengambil keputusan, jika dia benar-benar gadis itu, kita bisa mempertimbangkannya untuk berhenti setelah ini. Xiao Chen mengikuti di belakang mereka, dipisahkan oleh jarak tertentu. Karena Xiao Chen mendapat bantuan rasa spiritualnya, dia dapat mengikuti mereka dengan mudah. Setelah beberapa saat, dia mengikuti mereka dan meninggalkan gerbang kota timur. Semakin jauh mereka pergi, daerah tersebut menjadi semakin terpencil. Akhirnya, Xiao Chen tidak bisa lagi melihat siapapun di jalan besar. Xiao Chen merasa ada yang tidak beres dan ragu apakah dia harus melanjutkan. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, dia menemukan Leng Tianyu dan Yan Qianyun menunggu di sana dan tersenyum padanya. Leng Tianyun perlahan berjalan mendekat, tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia bertanya dengan dingin, siapa yang mengirimu? Yan Qianyun berdiri di samping dan tersenyum, Saudara Leng, serahkan orang ini padaku. Dia mengejarku, ambil saja tokennya dan beri tahu mereka. Leng Tianyu melirik Xiao Chen. Dia melihat Xiao Chen hanyalah seorang master bela diri kelas unggul dan dia santai. Dengan budidaya Yan Qianyun sebagai grandmaster bela diri tingkat medial, dia seharusnya bisa membunuh orang ini dengan mudah. Selesaikan ini secepatnya dan kumpulkan secepat mungkin. Setelah Leng Tianyun pergi, Yan Qianyun perlahan berjalan mendekati Xiao Chen. Dia tersenyum dingin, Xiao Chen, aku tidak menyangka akan melihatmu di sana. Aku sudah lama menantikan hari ini. Bagaimana kamu ingin mati? Xiao Chen bergumam beberapa saat sebelum berkata, saya punya pertanyaan, bagaimana Anda bisa mengenali saya? Saya yakin saya telah bersembunyi dengan sangat baik, bagaimana kamu menemukanku? Yan Qianyun tertawa dan menjawab, saya tidak akan pernah melupakan penampilan yang Anda berikan kepada saya hari itu. Saya kira saya harus mencerahkan Anda sebelum Anda mati. Leng Tianyu memiliki harta karun rahasia. Saat Anda meninggalkan pavilion Liu Sang, dia menemukan Anda. Xiao Chen menganggupkan kepalanya. Jadi itulah alasannya. Aku bertanya-tanya harta rahasia macam apa itu, hingga bisa mendeteksiku dari jauh. Namun, hal ini sudah tidak penting lagi. Xiao Chen berkata pelan kepada Yan Qianyun, terima kasih atas penjelasanmu. Kamu bisa mati sekarang. Yan Qianyun mendengus dingin dan menganggapnya lucu. Dia berkata, kamu pikir kamu cocok untukku. Aku. Boom. Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Chen membuat segel tangan, dan jimat awan api peringkat tiga yang menempel di bawah kaki Yan Qianyun meledak dengan keras. Nyala api, bersamaan dengan gelombang kejut, menyebar. Kekuatan besar itu mengirim Yan Qianyun terbang ke langit. Jimat ofensif peringkat tiga setara dengan serangan bertenaga penuh dari puncak Marsial Grandmaster. Yan Qianyun tertangkap basah, dan dia segera kehilangan seluruh kemampuan bertarungnya. Menggambar pedang, Xiao Chen melompat tinggi ke udara. Pedangnya berkilat, dan kepala Yan Qianyun terpisah dari tubuhnya yang terbakar abis. Itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Xiao Chen mendarat dengan kuat di tanah. Dia menatap tubuh Yan Qianyun tanpa ekspresi apapun. Dia melepas cincin tata ruangnya dan mengeluarkan semua isinya. Puluhan batu roh kelas rendah, beberapa pil obat, dan setumpuk uang kertas jatuh ke tanah. Xiao Chen juga melihat buku kuning tua, teknik bela diri yang diwarisi, tangan perebutan naga. Apa yang disebut teknik bela diri yang diwariskan adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh orang yang mewarisi roh bela diri tertentu. Namun, Xiao Chen memiliki formula mengubah karakter battle sage origin dan mampu menirunya. Dia melihat sekilas dan meletakkannya di cincin semesta. Xiao Chen memejamkan mata dan merasakan jimat itu tertancap di bawah kaki Leng Tianyu. Jimat itu berisi sebagian darah esensi Xiao Chen. Bahkan dari jarak ribuan kilometer, dia bisa merasakannya dengan jelas. Titik kuning samar muncul di benak Xiao Chen. Xiao Chen membuka matanya, dan dia memanggil kapal perang perak. Dia melompat ke atasnya, dan itu berubah menjadi kilatan cahaya perak. Setelah beberapa saat, Xiao Chen bergegas ke Leng Tianyu. Karena dia waspada terhadap harta karun rahasianya, Xiao Chen bersembunyi di awan di atas, mengamati situasi di tanah. Leng Tianyu mengenakan topeng hitam berdiri diam. Di depannya, ada empat martial grandmaster yang mengenakan topeng hitam serupa mengelilingi Leng Liu Su. Saat berada di awan, Xiao Chen menggunakan sens spiritualnya untuk menonton pertarungan. Setelah dia memperhatikan penampilan gadis itu dengan cermat, Dia dapat memastikan bahwa orang yang dikelilingi adalah orang yang sama dengan orang yang dia temui di genangan air. Ini tampaknya tidak cukup untuk membunuh grandmaster bela diri puncak dengan roh bela diri yang diwarisi. Xiao Chen berdiri di haluan dan berkata dengan ragu. Setidaknya harus ada dua orang suci bela diri untuk memastikan kesuksesan. Secara perlahan, Xiao Chen melihat trik di baliknya. Keempat martial grandmaster ini menggunakan kombinasi teknik bela diri. Setiap gerakan yang mereka lakukan terhubung satu sama lain. Selain itu, mereka sudah lama berlatih satu sama lain dan dapat bekerja sama dengan baik. Pedang menyala, dan gelombang energi beterbangan. Ada banyak teriakan yang datang dari pertarungan tersebut. Pedang ramping Leng Liu Su mengeluarkan cahaya pedang yang mengerikan. Angin bertiup kencang, dan debu beterbangan. Pada akhirnya, ada celah di tanah. Celah itu sepertinya mengandung Dao, yang memancar dengan kekuatan seorang sage. Leng Liu Su berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan di tengah empat orang itu, terus menggunakan formula karakter lengket. Namun, dia tidak bisa keluar dari pengepungan. Namun, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Dia mengirimkan cahaya pedang menggunakan pedangnya lagi dan memblokir serangan gabungan dari empat Grandmaster Bella diri saat dia melihat Leng Tianyu. Wajah cantiknya memiliki ekspresi dingin saat dia berkata dengan suara rendah, Leng Tianyu, kamu benar-benar ingin membunuhku. Apakah posisi penerus begitu menarik bagi Anda? Setelah semua yang kamu lakukan, apakah kamu tidak takut ayahmu akan menghukumu setelah dia mengetahuinya? Tidak mungkin untuk melihat ekspresi Leng Tianyu di balik topeng. Dia tidak menjawab pertanyaan Leng Liu Su. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian semua sampah? Bahkan setelah menggunakan kombinasi teknik Bella diri yang dapat dengan mudah menjatuhkan Marshall Saint, kamu masih tidak dapat menjatuhkannya, meskipun setengah jam telah berlalu. Setelah keempat orang itu mendengar teguran Leng Tianyu, mereka mau tidak mau meningkatkan jumlah kekuatan yang mereka gunakan. Leng Liu Su menerima serangan yang lebih kuat lagi. Phoenix menangis. Naga mengaum. Auman harimau. Penyu hitam. Setelah mereka berempat melihat pertarungan berakhir, mereka dengan suara bulat membuat keputusan dan melompat sambil berteriak. Ini adalah jurus paling kuat dari kombinasi teknik Bella diri. Empat sosok muncul di senjata mereka, Divine Phoenix, Azure Dragon, White Tiger, Black Turtle. Binatang suci kuno ini muncul di dalam formasi seolah-olah mereka hidup. Empat binatang digabung menjadi satu. Semua binatang suci berteriak dan kekuatan binatang suci bergabung. Itu membuat seseorang merasa tidak bisa bernapas, udara tampak mengeras karena kekuatan ini. Xiao Chen merasa terkejut saat dia berdiri di haluan, mengamati pemandangan itu dengan cermat. Dia akhirnya menemukan bahwa roh Bella diri dari empat orang itu mengandung jejak garis keturunan binatang suci. Meskipun mereka sangat kuat ketika dilepaskan sendirian, akan lebih mengerikan lagi ketika mereka dilepaskan bersama-sama. Entah di mana Leng Tianyu menemukan keempat orang ini. Melihat cara mereka bekerja sama satu sama lain, mereka seharusnya berlatih bersama sejak muda. Leng Liusu sedikit mengernyit. Gaun merahnya berkibar liar tertiup angin. Saat dia menyaksikan teknik empat binatang gabungan menjadi satu di langit, dia tidak menunjukkan rasa takut. Angin bertiup kencang, dan rambut hitam halusnya berkibar tertiup angin. Gaun panjangnya melonjak dan bergerak seperti ombak. Semua ini, dikombinasikan dengan wajahnya yang murni dan sosoknya yang luar biasa, membuatnya tampak seperti Dewi Perang Kuno saat dia berdiri tegak. Jiwa yang membara, kemarahan sage, tarian api. Leng Liusu memegang pedang di tangan kanannya dan perlahan menggorok telapak tangan kirinya. Darah merah segar mengalir di sepanjang pedang dan menetes ke tanah. Darah itu sepertinya memanfaatkan celah yang berisi dao sage untuk memanggil sage kuno di dalam senjata suci. Itu memang senjata yang digunakan para sage. Benar-benar ki benar yang kuat. Xiao Chen, yang berada di dalam awan, berkata dengan heran. Ledakan, nyala api membubung ke langit dari celah di tanah. Terdengar raungan marah dari api merah. Sepertinya ia telah melampaui ruang dan waktu, berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Leng Liusu berdiri di dalam api. Cahaya yang berkedip-kedip dari api menyinari wajahnya yang benar-benar merah. Dia melompat tinggi ke udara, pedangnya membawa api yang tak terbatas dan tak terbatas. Bang, seperti mematahkan dahan pohon, pedang itu, yang membawa api kekuatan sage, langsung menerobos empat binatang yang digabung menjadi satu. Phoenix ilahi hancur, penyu hitam melarikan diri, Azure Dragon dipotong menjadi dua, dan macan putih dibakar menjadi abu. Bang, 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 bang. Mereka berempat mendarat dengan keras di tanah. Roh bela diri mereka menerima kerusakan fatal. Wajah mereka sangat pucat. Mereka untuk sementara kehilangan semua kemampuan tempur. Kaka, tepat pada saat itu, Leng Tianyu tiba-tiba bergerak. Cahaya dingin muncul, yang ada hanya kilatan pedang. Leng Tianyu sekarang berada di samping Leng Liusu. Kecepatan pedang itu sangat cepat. Waktunya juga sangat tepat. Dia mengeksekusinya saat kekuatan sage yang digunakan Leng Liusu berkurang. Jika dia memberinya waktu untuk pulih, kemungkinan serangan ini melukai dirinya akan rendah. Bahkan jika Leng Liusu sudah mengantisipasi serangan ini, dia tidak punya cara untuk menghindar. Pedang itu menebas, dan meninggalkan luka di dada Leng Liusu, darah muncrat ke udara. Leng Liusu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Pedang di tangannya menebas di hadapannya. Pedang itu mendarat di Leng Tianyu, tapi rasanya seperti menghantam udara. Itu hanya bayangan setelahnya. Leng Tianyu sudah menghindar ke sisinya. Dia mendengus dingin dan menendang keluar, menyebabkan Leng Liusu yang terluka terjatuh. Kekuatan tendangannya sangat kuat. Leng Liusu tergelincir di tanah tanpa henti. Dia menancapkan pedangnya ke tanah dan membuat cungkilan panjang sebelum dia berhasil berdiri perlahan.